Assalamualaikum. Hal, Jamal MA di sini. Enjin pembakaran dalaman petrol, juga dikenali sebagai enjin pembakaran dalaman petrol atau enjin pembakaran dalaman petrol. Ialah sejenis enjin pembakaran dalaman yang menggunakan bahan api petrol untuk menghasilkan kuasa. Berikut adalah penjelasan mengenai enjin pembakaran dalaman petrol. Prinsip kerja. Mesin ini berfungsi berdasarkan prinsip kitaran empat lejang. Sedutan, mampatan, pembakaran dan eksos. Dalam lejang pengambilan, campuran udara dan petrol disedut ke dalam silinder melalui injap salur semasa omboh bergerak ke bawah. Seterusnya, omboh bergerak ke atas dan mampatan berlaku memampatkan campuran udara petrol. Selepas mencapai titik mampatan maksimum, palam pencucuh menyala, menyebabkan pembakaran campuran udara petrol. Pembakaran ini menghasilkan tekanan yang menolak omboh ke bawah, menghasilkan kuasa. Lejang terakhir ialah lejang eksos, di mana omboh bergerak ke atas semula untuk menolak baki gas eksos keluar dari silinder melalui injap eksos. Sistem pencucuhan Pencucuhan dalam enjin petrol dijalankan oleh sistem pencucuhan, yang terdiri daripada palam pencucuh dan sistem kawalan. Palam pencucuh menghasilkan percikan elektrik untuk menyalakan campuran udara petrol dalam silinder pada masa yang betul, semasa kitaran kerja. Sistem bahan api Bahan api petrol disembur ke dalam kebuk pembakaran dalam bentuk aerosol melalui penyuntik bahan api pada enjin yang lebih modern, atau melalui karburetor pada enjin lama. Campuran udara dan petrol kemudiannya dikawal oleh sistem kawalan bahan api untuk mencapai nisbah yang betul untuk pembakaran yang cekap. Komponen utama Enjin petrol terdiri daripada beberapa komponen utama, termasuk silinder, omboh, aci engkol, injap masuk dan eksos, kepala silinder, kebuk pembakaran, sistem penapisan udara, sistem pelinciran, dan sistem penyejukan. Kelebihan Enjin petrol mempunyai kelebihan seperti tindak balas yang cepat, bunyi yang agak lancar, dan kurang getaran yang ketara. Mereka juga lebih mudah untuk bermula dalam keadaan cuaca sejuk. Kelemahan Enjin petrol cenderung kurang cekap dari segi penggunaan bahan api berbanding enjin diesel dalam keadaan tertentu, terutamanya di bawah beban berat atau perjalanan jarak jauh. Selain itu, mereka juga cenderung menghasilkan lebih banyak pelepasan eksos. Selamat menikmati Selamat menikmati